Intro Beberapa waktu lalu akun Fx dikembok menyatakan Bahwa Haikal Hasan terlibat dalam pendadaan Ad Oposite 6891 bin Oposite 6890 Untuk memocorkan data pribadi DS di media sosial Ad X dikembok bahkan menyertakan bukti transferan melalui Bank BCA Dan dunia maya digegerkan atas pengakuan Haikal Hasan Ia mengakui sendiri bahwa dia memang membantu Oposite 6890 Dengan berdalih jiwa sosial untuk membantu mereka yang meminta bantuan kepada dirinya Untuk kasus adanya transferan ke Oposite Saya bantu untuk kebutuhan primer keluarganya di Jakarta Dan yang bersangkutan bukan orang ada dalam daftar yang dikeluarkan polisi untuk dicari Kalau ada data itu, mustahil saya mau transfer Karena itu membantu sebuah kejahatan Ad X dikembok Tulis Haikal Hasan di media twitternya Ad Haikal underscore Hasan Apakah benar Haikal Hasan membantu kebutuhan primer keluarga Oposite 6890 Dan yang bersangkutan bukan orang bermasalah Pertama, Oposite 6890 sudah jadi burunan polisi sejak 2019 Karena kasus propaganda terhadap kepolisian Tim dari Direkturat Cyber Baris Kim sudah mengidentifikasi pemilik akun Ad Oposite 6890 Untuk diproses hukum karena telah menyebarkan propaganda di media sosial Demikian ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Bigadir Jenderal Deddy Prasetyo kepada Tempo Jadi, tidak benar Haikal Hasan mentransfer uang kepada orang yang tidak bermasalah Justru, dia mentransfer uang kepada orang yang sudah burunan kepolisian sejak tahun 2019 Bahwa kemudian Oposite 6890 tidak ditangkap sampai sekarang Itu urusan polisi Kedua, faktanya Oposite 6890 mengaku sebagai hacker handal yang mengaku mampu membobol server telekomsel Dan tentunya aksi-aksi sebelumnya Oposite 6890 bukan pemain baru di Twitter Sudah sejak lama, maka tidak masuk akal kalau yang bersangkutan adalah orang yang memang benar-benar kekurangan Sampai-sampai tak mampu memenuhi kebutuhan primer keluarganya Masa, Oposite 6890 bela-belain main Twitter sahabat hari sementara kebutuhan primer makan minum keluarganya tidak diusahakan Kecuali memang Oposite 6890 mencari makan dengan cara menebar kebencian di media sosial Termasuk menyebarkan data DS yang selalu kontra dengan Haikal Hasan Ketiga, Haikal Hasan membantu keluarga burunan kasus penyebaran hoax di media sosial Sejak 2019 sudah jelas penyebaran hoax soal Syambar atau apalah itu Masa Haikal Hasan sudah tahu itu hoax tapi malah membantu keluarga penyebar hoax Kecuali memang Haikal Hasan adalah donator penyebar hoax tidak mungkin ia membantu Logikanya sederhana Anda sudah tahu orang itu penyebar hoax tetapi Anda masih membantu kebutuhan primer keluarga penyebar hoax itu Dengan sendirinya Anda memang mendukung atau sengaja mendanai penyebar hoax tersebut bukan? Mungkin Haikal tak pernah mendengar kalau Oposite 6890 adalah burun Mungkin loh ya Walau kemungkinan ini sangat kecil Karena sejauh diingat Narasi bahwa kepolisian atau pihak berwajib berpihak kepada pasangan Jokowi Maruf juga adalah narasi Haikal Hasan Keempat Ciwa sosial Haikal Hasan tiba-tiba merebak Yang kita tahu Jika Haikal Hasan melakukan kebaikan Dia tak akan menyimpannya sendirian Melainkan akan mengumbarnya dimanapun dia punya kesempatan Dan ciwa sosial membantu siapa saja yang membutuhkan dana segar tidak pernah kita dengar Baru kali ini Haikal Hasan sesumbar di TV One Sering membantu orang lain yang meminta bantuan dana dan mentransfer melalui transfer antar bank Sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali Patut dicurigai Alasan Haikal sering membantu yang berkekurangan melalui transfer bank Sebagai salah satu cara mengelak dari tuduhan telah mendanai pembongkaran data DS Kelima Haikal Hasan tampak tak percaya diri berbicara di TV One Dan tampak lembek di akun Twitter Yang sering kali kita jumpai Haikal Hasan selalu tampak percaya diri tampil dimanapun Apalagi ketika ceramah dia tampak selalu garang bahkan menantang Di media sosial pun tak jarang dia memprovokasi Adalah suatu keganjilan Kalau tiba-tiba Haikal Hasan gugup dan gelagapan menjawab semua pertanyaan Dan keganjilan itu bisa ditafsirkan sebagai sikap seorang yang tertangkap basah melakukan kejahatan Tetapi masih berusaha membantahnya ketika diintrogasi Dari sekian banyak alasan di atas sangat memungkinkan Haikal Hasan memang menjadi donatur Atau bisa jadi bos besar Oposet 6890 Kemungkinan besar loh ya Atau setidaknya Haikal Hasan menjadi salah satu orang pengguna akun anonim Oposet 6890 tersebut Untuk itu kepolisian perlu menyelidiki atau lebih tepatnya menangkap HS Sebab dia tahu siapa di belakang akun Oposet 6890 Tetapi tidak melaporkan kepada kepolisian malah membantunya Ayo Pak Paul, ciduk saja deh Bagaimana menurut Anda?